Berita tentang audisi Gunshot pasti akan keluar cepat atau lambat. Adapun direktur untuk tembakan tidak lain adalah pria yang memposting pendapatnya tentang Alexa secara online, direktur Zino. Ketika saatnya tiba, lebih dari 100 kandidat muncul di audisi. Artinya, kesempatan untuk menjadi pemeran utama wanita adalah 1 dari 100. Di antara juri audisi, selain sutradara Nindi, ada juga 7-8 artis, aktor, dan investor terkenal. Linapnya cukup kuat. Saat ini, Alexa tampil sebagai Nindi untuk berpartisipasi dalam audisi. Nomor penampilannya adalah 33. Dengan kata lain, dia relatif dekat ke tengah. Agar tidak dikenali, Alexa secara khusus mengenakan wik saat meninggalkan rumah dan memilih pakaian longgar untuk menutupi kakinya. Seperti yang diharapkan, karena semua orang gugup dengan audisi, tidak ada yang memperhatikan siapa dia. Namun, Alexa memperhatikan di antara para kandidat adalah beberapa aktris yang sedang populer. Pada kenyataannya, Alexa tahu para juri untuk audisi belum tentu menguji kandidat pada adegan dari tembakan, Jadi dia merasa mereka yang memegang naskah tanpa henti membacanya cukup menyedihkan. Terkadang, akting juga bergantung pada insting. Saat dia melihat satu demi satu orang memasuki ruang audisi, Alexa tetap relatif tenang. Di sisi lain, orang-orang di sekitarnya sangat gugup. Beberapa dari mereka bahkan pergi ke kamar mandi berkali-kali dengan cemas. Halo, Alexa mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang menepuk pundaknya. Dia sedikit terkejut tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Gadis yang berhadapan dengannya berusia awal dua puluhan dan mengenakan seragam polisi. Dari kelihatannya, dia juga ada di sini untuk audisi. Kamu nomor berapa? Nomor 33, jawab Alexa. Aku tidak melihat naskah di tanganmu, juga tidak terlihat gugup. Apakah kamu di sini untuk menemani seorang teman? Gadis itu duduk di samping Alexa dengan penuh tanya. Mungkin, Alexa tidak ingin berbicara dengan gadis itu terlalu lama sehingga dia menepisnya dengan jawaban singkat. Baru kemudian dia mengetahui bahwa gadis yang mengenakan seragam polisi ini akan melawannya berkali-kali di jalur aktingnya di masa depan. Zulfa, giliranmu. Manager Zulfa berteriak ke arah mereka. Zulfa berdiri dari kursinya dan berkata kepada Alexa, kamu sebenarnya di sini untuk audisi, bukan? Alexa, diekspos seperti ini. Alexa tidak panik sama sekali. Di saat yang sama, tampaknya tidak memiliki niat untuk mengungkapkan identitasnya kepada semua orang. Saat mata mereka bertemu, Alexa tiba-tiba merasa gadis muda ini cukup menarik. Setelah itu, Zulfa memasuki ruang audisi dan menghadap para juri dengan penuh percaya diri. Balik ke halaman 94 naskah dan perankan adegan itu, perintah juri utama. Zulfa menganggukkan kepalanya. Begitu dia membalik ke halaman, dia menyadari itu adalah adegan di mana temannya berkorban untuknya. Adegan ini mengharuskannya untuk bertindak di tempat. Selain menguji dasar-dasar berakting dan mengekspresikan dialog dalam naskah, adegan ini juga menguji kemampuan aktor untuk berakting secara bebas. Zulfa dengan cepat menyesuaikan emosinya sebelum dia meraung keras. Berlutut di lantai dan menekan dada temannya, dia menangis, jangan mati. Kamu tidak bisa mati, panik, ketakutan, kemarahan, dan keengganan untuk menerima kenyataan. Mata Zulfa berlinang air mata saat hidungnya meler tak terkendali. Dia menjadi karakter dengan sangat cepat. Aku mohon padamu, jangan biarkan sesuatu terjadi ambu radul. Setelah itu, dia berdiri dan menghancurkan penyangga di sekelilingnya sebelum jatuh ke lantai dengan menyakitkan, meskipun penampilannya tidak istimewa. Itu penuh emosi. Selain itu, tatapannya berlapis-lapis dan yang terpenting, aktingnya mulus. Tidak buruk, aktris ini tidak buruk. Zulfa kan? Lumayan. Zulfa ini benar-benar tidak buruk. Menurut informasinya, dia lulus dari salah satu perguruan tinggi seni pertunjukan terbaik, memang tidak buruk. Iya, dia tidak buruk. Tapi, menurutku itu karena kamu duduk terlalu banyak sampah sehingga kamu begitu mudah terkesan oleh seseorang yang sedikit baik-baik saja. Kamu benar, mari kita lanjutkan. Setelah diskusi singkat, para juri memutuskan untuk melanjutkan audisi. Namun, aktris yang mengikuti menunjukkan akting yang buruk, akting yang sama sekali tidak ada atau akting yang berlebihan. Para hakim memutar mata mereka. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa, mereka mungkin tidak menemukan aktris lain yang lebih baik dari Zulfa pada kenyataannya. Kemungkinan besar mereka akan terus bertambah buruk. Nomor 33, Nindi. Aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Apakah ada di antara kalian? Aku juga belum pernah mendengar tentang dia. Mari kita lihat bagaimana dia pergi. Para hakim menundukkan kepala tidak berharap banyak, terutama karena mereka belum pernah mendengar namanya. Namun, saat semua perhatian juri tidak tertuju pada panggung, tiba-tiba-tiba. Jeritan terkejut bergema di seluruh ruangan. Para juri dengan cepat menemukan diri mereka tertarik ke panggung. Begitu mereka melihat orang di depan mereka, mulut mereka terbuka karena terkejut. Alexa saat ini mengenakan kaos putih robek yang dipasangkan dengan celana jeans ketat. Rambutnya pendek dan rapi dan yang terpenting, ada tahilalat di antara kedua alisnya. Penampilan ini sangat cocok dengan deskripsi pemeran utama wanita yang diberikan dalam naskah. Nyatanya, penembak wanita itu seperti hidup kembali. Para juri sangat bersemangat. Satu pandangan sudah cukup bagi mereka untuk sepenuhnya dikonsumsi dalam aktris ini. Di atas panggung yang remang-remang, rambut Alexa membuatnya sulit membedakan fitur wajahnya. Namun, ini tidak menghalangi dia untuk bersikap tenang dan cakep. Buka naskah halaman 23 dan perankan adegannya. Salah satu asisten menyerahkan naskah kepada Alexa, tetapi dia tidak menerimanya. Dia hanya menjawab, saya tidak membutuhkan naskahnya. Sungguh lancang, aku menyukainya. Salah satu juri bertepuk tangan dengan riang. Hebat, karena kamu tidak membutuhkannya, mari kita mulai. Ini adalah pertama kalinya sepanjang pagi semua juri menempatkan fokus mereka di atas panggung pada waktu yang sama. Bahkan Zulfa memiliki kekurangan dan kelebihan. Tapi, Alexa mampu merebut hati semua juri dengan sesuatu yang sederhana seperti kostumnya. Di atas segalanya, dia memancarkan kehadiran yang membuat semua orang merasa nyaman. Para juri menatap tajam ke arah Alexa. Kemudian, 1, 2,3. Alexa menghitung sampai tiga sebelum mengangkat pistol di tangannya dan mendobrak pintu untuk memasuki ruangan. Saat itulah para juri menyadari teknik memegang senjatanya sangat akurat dan tampak gagah. Yang terpenting, beberapa juri memperhatikan, jari kelingking di tangan kirinya terulur bahkan saat dia memegang pistol. Pasalnya, naskah tersebut menjelaskan bahwa pemeran utama wanita tersebut pernah mengalami penyakit di masa lalu yang menyebabkan sebagian persendian di tangan kirinya mengeras. Siapa yang mengira Alexa akan menangkap bahkan detail terkecil ini? Karena detail kecil inilah penembak wanita tampil lebih lengkap. Ini adalah adegan di mana dia seharusnya mendobrak pintu dan menyelamatkan seseorang. Tapi, setelah dia memasuki ruangan, dia menyadari dia telah jatuh ke dalam perangkap dan yang dia temukan hanyalah bom waktu. Ini juga saat dia menyadari satu-satunya jalan keluarnya telah disegel. Alexa mencari jalan keluar kemana-mana saat dia mengetuk dinding, mendengarkan dengan cermat perubahan suara. Setelah beberapa saat, dia kehilangan kesabarannya dan mulai meninju dinding dengan marah. Ini adalah pemandangan yang berubah dari ketenangan terkendali menjadi ledakan emosi. Para juri mengikuti tatapan Alexa seolah mereka juga terjebak dalam situasi sulit bersamanya. Pada akhirnya, Alexa melihat celah yang baru saja diblokir, itu adalah pintu keluar. Namun, hanya ada 10 detik tersisa di bom itu. Jadi, dia membalik pistolnya dan mulai membanting ke dinding dengan bagian belakang pistolnya, satu pukulan lebih keras dari yang sebelumnya dan diisi dengan lebih banyak kekuatan. Tembok itu akhirnya runtuh. Salah satu juri begitu asyik dengan adegan itu sehingga dia mengira memang ada bom. Saat bom meledak, dia tanpa sadar menutupi kepalanya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.